Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pada tahun 1951, Oma Irama dibawa keluarganya pindah tempat tinggal di kota Bandung Jawa Barat. Mereka menetap di jalan Ciguriang. Situasi pasca perang kemerdekaan yang dirasa sudah cukup aman menjadikan Raden Burdah, ayah Oma Irama memutuskan berhenti sebagai tentara dan beralih profesi di bidang kooperasi. Tinggal sebentar di kota Bandung kemudian pindah lagi ke kota Jakarta. Di ibu kota mereka tinggal di rumah sewaan di Gang No. 16, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Di kawasa inilah Oma Irama kecil mulai mengukir sejarah hidupnya. Namun perjalanan hidupnya itu hampir saja tidak berlanjut sama sekali, kalau saja ketika itu Allah menghendaki yang lain. Oma nyaris meninggal dunia di tempat tinggalnya yang baru itu. Ceritanya, siang itu Oma yang berusia hampir enam tahun lolos dari pengawasan ibunya. Ia main sendirian. Kebetulan kondisi di belakang rumah mereka masih berupa tanah kosong, kebun yang tak terpelihara. Di situ ada kubangan lumpur. Mungkin bekas galian tempat pembuangan sampah, yang permukaannya ditumbuhi semak. Entah bagaimana awal mulanya, Oma terpleset dan terperosok ke dalam kubangan itu. Sialnya tidak ada dahan pohon yang dapat dipakai sebagai pegangan. Saking terkejutnya, Oma hanya bisa menggapai-gapaikan tangan ke udara yang kosong sambil berteriak sekuat tenaga. Untung saja saat itu ada pamannya, yakni adik dari Raden Burda, yang sedang berada di sekitar situ dan mendengar teriakan Oma. Sang paman pun segera berlari begitu melihat Oma ada di dalam kubangan. Segera saja ia turun dan menarik tangan Oma. Selamatlah nyawa Oma irama kecil. Akibat jatuh itu sekujur tubuh dan baju Oma dipenuhi oleh lumpur. Pada waktu yang sama, sang ibu sedang memasak di dapur. Mendadak ia sadar, melihat Oma tidak ada di kursi tempat biasa ia bermain, secepat kilat sang ibu bergegas keluar rumah untuk mencari, tetapi ia tak menemukannya. Beben sang kakak juga tidak kelihatan, sedangkan Hidayat, adik Oma, sedang tertidur pulas di kamar. Pikiran ibunya sudah tidak karuan. Lantas ia melangkah ke sekitaran rumah untuk menanyakan pada tetangga di mana keberadaan Oma irama. Tidak lama kemudian, lamat-lamat ia melihat anaknya dari jauh sedang digendong oleh adik iparnya. Sontak saja ia berteriak, ya Allah anakku. Sambil berlari mendatanginya. Sang ibu pun menangis saking kaget dan menyesali kelalayannya. Tapi untung saja Oma tidak apa-apa. Dan seolah memahami kebingungan ibunya, Oma kecil pun menangis tak henti-henti. Oma tidak apa-apakah, kata paman Oma menghibur sang kakak ipar. Pada sore harinya pengalaman itu diceritakan pada Raden Burda. Ayah tiga anak itu hanya tertawa kecil sambil berkata, tidak apa-apa. Anak laki-laki nakal itu biasa. Ucapan itu sontak membuat istrinya merengut. Nah, itulah sekelumit kisah masa kecil Oma irama yang terancam nyawanya. Untuk tahu kisah lainnya, tetap ikuti Avatar Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!